Bagaimana lo review monitor kan lo kasih isi profile di deskripsi ya? Jangan cuma kasih doang lah, tutorialnya dong Hmm, isi profile yang gue bagi ini itu kayaknya dikunci di PC yang gue kalibrasi monitornya Dimana di PC yang ada Kalman Ultimate-nya, gue bisa rubah semua kualitas warnanya langsung satu layar Itu dikerjain sama software Kalman sendiri Sementara, isi profile yang sama yang gue share ke kalian itu gak serta-merta kerjanya langsung ngerubah kualitas satu layar Cuma bisa jalan di aplikasi tertentu aja, kayak Firefox, Chrome, dan yang paling sering dipakai di Photoshop Itu kenapa gue selalu bilang Isi profile yang gue share itu cuma bisa ngebantu Bukan ngebuat hasilnya perfect kayak data kalibrasi yang selalu gue show di setiap review GTID Cara pake ngini, download isi profile sesuai jenis monitor lo di tiap review gue Linknya selalu gue taro di deskripsi Klik kanan isi install Buka color management windows, kentang use my setting for this device Add isi profile-nya set as default Ini bakal otomatis bikin monitor lo pake isi pas buka apps yang support Tapi kalo lo sering pake Photoshop, dia rada beda Sistem Photoshop case by case Jadi misal lo buka project file Photoshop lama lo Dia gak akan otomatis pake isi profile yang barusan lo install Cara ceknya lo ke edit, color setting, disitulah dikasih tau color space yang lagi dipake sama file lo itu Dan lo tinggal ganti aja sesuai sama isi profile monitor yang lo download Abis itu lo juga mesti assign color profilnya juga Ke edit, assign color profile Profile yang lo pilih, file isi yang sama tadi Dengan begini, lo bisa pastiin Photoshop lo bekerja di color space dan color profile Sesuai dengan isi profile yang gue bagiin Beres dah, isi udah ke apply di Photoshop lo Dan inget, ke apply-nya cuma di file yang lagi lo kerjain doang Buat file-file lo yang lama, yang sebelum apply isi ini Harus lo setting ulang color space dan color profile Kayak yang gue jelasin tadi Terus kalo lo mau mulai project baru, jangan lupa setting dulu pas lo bikin new file Color profile lo ganti ke isi sih yang gue kasih Terima kasih telah menonton!